Oh iya, bagus sekali ya kegiatan lomba seperti ini, Aksara Sunda Karena kita bisa mengevaluasi anak itu bisa menulis Aksara Sunda dari lomba seperti ini Selain dari ujian juga ya Jadi ternyata yang saya lihat di lomba ini anak-anaknya bagus, di daerah Bogor ini bagus-bagus Cenderung bisa lah, bisa membaca dan menulis Aksara Sunda Kalau di kota Bogor khususnya, untuk penulisan nama jalan dengan Aksara Sunda itu belum ya? Belum, tapi kayaknya menuju ke sana ya Kalau kota Bandung sudah ya penulisan jalan, nama-nama jalan itu dengan Aksara Sunda Cuman di masyarakat kayaknya belum begitu dikenal Aksara Sunda Pesertanya seluruhnya ada 22, 6 SMP, 11 SMA Ini 17, 17 peserta 17 peserta, terdiri dari 6 SMP dan 11 SMA SD dan SMA, SMP tidak ada Tetapi guru-gurunya biasanya diselipkan pelajaran itu Karena itu penting juga, Aksara Sunda penting Karena Sunda sebagai sebuah suku bangsa sendiri yang berlainan dengan Jawa, dengan Minang dan sebagainya Punya salah satu identitas, salah satunya ya Aksara Jadi karena sekarang penggunaan-penggunaan Aksara jarang digunakan lagi Aksara-Aksara daerah ya kembali dimunculkan lagi Aksara Sunda Masyarakat Sunda punya Aksaranya sendiri Yang lain sama Aksara Jawa, sama Aksara Bugis, dan lain-lain Nah ini kan perlu diperkenalkan dulu Terus sehabis itu bahkan lebih jauhnya Seperti bangsa-bangsa lain kayak Cina, Thailand, dan lain-lain juga sudah menggunakan Aksara ancamannya Sebenarnya ini kan upaya revitalisasi Jadi pola berpikirnya ini penting gak gitu Jadi pertama kita harus menganggap bahwa ini penting Ini sebagai salah satu peninggalan yang masih sampai kepada kita Artinya dahulu pernah dihasilkan dari nenek moyang sendiri sebuah asal ini dan harus dipertahankan Kalau menurut saya ancaman itu ya kayak begini Bukan hanya Aksara kayak bahasa daerah Sekarang mulai terancam karena keberadaan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia terancam karena keberadaan bahasa Inggris gitu Jadi harus ada kanter ya Upaya-upaya kanter itu gitu Itu mungkin justru terbalik gitu sekarang Di pendidikannya sedikit formalnya Banyaknya sebenarnya mestinya di rumah Kalau sekarang kan justru Kalau dulu di rumah bahasa Sunda Di sekolah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris Mereka baca bahasa Belanda dan lain-lain gitu Kalau sekarang sebaliknya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati